Disitulah terjadinya pembunuhan Jongnyu Jong terhadap guru les itu Mayatnya itu dirusak katanya Oke, halo guys, welcome back to Korea Realmeet Bersama orang Korea yang Medok Oke, popolo, setelah aku bikin video tentang Jongnyu Jong Ternyata lumayan banyak yang tertarik Sudah gitu, ada berita lanjutan Yaitu bahwa Jongnyu Jong ternyata lebih Psikopat dibanding beberapa pembunuh berantai Yang terkenal di Korea Jadi, banyak yang minta dibahas Langsung aja kita bahas Seberapa psikopat ini orang Di Korea, untuk menilai kalau seseorang itu psikopat atau tidak Mereka itu harus mengambil sebuah tes Yang nilai maksimalnya itu 40 Dan untuk di Korea Orang biasa itu biasanya bakal dapet skor 15 Bukan 0, oke, 15-an Sedangkan orang yang tergolong psikopat Itu mulai angka 25 ke atas Jadi, dari 0, 40, 15 itu orang normal 25 itu mulai dianggap psikopat 40 itu benar-benar maksimal Oke, dan Jongnyu Jong Dia itu dites mendapatkan skor 28 Jadi, tergolong psikopat Dan, ya, 28 28 itu berarti bukan pas-pasan Tapi, lumayan psikopat Dan profiler yang menganalisa Jongnyu Jong sendiri Bilang kalau Jongnyu Jong itu ada Kesan-kesan psikopat sebelum ngambil tes Jadi, setelah dia itu tetap tangkap Sebagai pembunuh Dia itu terlalu santai Padahal dia itu ditangkap Dituntut sebagai pelaku pembunuhan Tapi, gerak-geriknya Cara ngomongnya Ataupun reaksinya Itu sangatlah tenang Agak berbeda dengan orang biasa Yang bakal ketakutan Ataupun kayak kementaran Atau khawatir gitu Kalau dia itu sama sekali Tidak terlihat emosi negatif Ataupun kesan kayak kecemasan Di dalam dirinya Dan bahkan Waktu dia dipindahkan ke dalam penjara pun Dia itu cukup pandai Dalam beradaptasi di situ Ya, makan dengan baik Tidur dengan baik Olahraga dengan baik Jadi, gak ada masa kayak Dia itu kaget Dan gak bisa beradaptasi di penjara Itu enggak Dia masuk penjara Dan langsung Beradaptasi dengan baik Di situ Nah, kembali lagi Ke angka skor 28 Untuk mengetahui Seberapa parahnya Angka psikopatnya Jong Yu Jong ini Kita beritahu Tiga pembunuh aja di sini Yang pertama itu Bernama Yu Yong Jaol Udah pernah tak bahas di Youtube Dua kali malahan Nah, dianya adalah Pembunuh berantai Yang membunuh hingga 20 orang Sangat-sangat psikopat Buat yang udah tahu Mungkin udah ngerti Perlakuan Yu Yong Jaol Seperti apa Tapi buat yang gak tahu Singkat cerita Yu Yong Jaol itu Adalah orang yang membunuh Cukup banyak perempuan-perempuan Yang bekerja di Pekerjaan malam Dan juga Korban lainnya itu adalah Pasangan suami istri yang tua Jadi bener-bener Mencari korban yang lemah Dan Yu Yong Jaol yang membunuh 20 orang itu Dia mendapatkan skor 38 Ya, sangat-sangat parah Yang itu 38 Tapi karena ini terlalu tinggi Kita ceritakan juga Dua orang lain Pembunuh yang terkenal di Korea Yang mendapatkan skor 29 Dan 27 Sedangkan Jong Yujong 28 Jadi bisa dianggap Ya, sekelas inilah gitu Psikopatnya Jong Yujong ini Nah, yang mendapatkan skor 27 Itu bernama Gang Ho Sun Juga termasuk salah satu Orang yang membunuh Sangat banyak Di Korea Nah, dia ini adalah Seorang psikopat Yang menargetkan Mahasiswi-mahasiswi Ataupun cewek-cewek muda Karena dia itu Memiliki kesan yang Lumayan tampan Dan juga Sangat friendly Nah, dia menggunakan Image yang dia miliki Dan memperkosa Serta membunuh Cewek-cewek muda Nah, dia ini Mendapatkan skor 27 Satu angka Di bawah Jong Yujong Sedangkan yang mendapat Angka 29 Itu bernama Jo Du Sun Dia ini yang Bukan pembunuh berantai Tapi, dia ini melakukan Kekerasan seksual Terhadap anak kecil Yang juga Difilmkan Judul Koreanya Seon Ya, yang kayak gini Mungkin yang udah nonton Tau Dia memperkosa Anak berusia 8 tahun Dan itu bukan Diperkosa biasa Mau diperkosa Anaknya nangis Dipukul Nggak boleh nangis Lalu Diperkosa dengan Cara yang sangat parah Dia itu memiliki fetis Untuk melakukan Hubungan seks Bukan dengan cara yang normal Jadi Dimasukkan ke lubang-lubang lainnya Ke anak yang cuman Berusia 8 tahun Nggak cuman itu Jo Du Sun Setelah memperkosa Karena nggak mau DNA-nya tersisa disitu Dia itu mengeluarkan Kayak Organ dalamnya Anak kecil itu Dan dicuci Ya Lalu dimasukkan kembali Segitunya Jo Du Sun Dan dia itu Dapat skor 29 Jong Yujong Itu satu skor Di bawahnya Dan skor 28 dari 40 Itu sama aja Mendapatkan ujian Dengan angka 7 Dan seperti yang udah Aku sampaikan di video sebelumnya Lumayan banyak Orang tua yang berhenti Mencari guru les Menggunakan aplikasi itu Dan juga sebaliknya Guru les yang mencari murid Melalui aplikasi itu Sama-sama Menurun Dan sebenarnya Ada dua cerita yang Nggak aku sampaikan Di video sebelumnya Karena waktu itu Masih dalam Proses pemeriksaan Jadi nggak berlalu Dipublikasikan Tapi sekarang Udah bisa Sampaikan Seberapa Liciknya Dan juga Kayak Setannya Jong Yujong ini Ada dua cerita Cerita pertama Waktu Jong Yujong ini Tertangkap Saat dia ini Mencoba membuang korban Di sungai itu Dia itu kan Tangannya ada darah Terus polisi nangkap Dia ditanya Ini darahnya kenapa? Dia itu bilang Oh saya ini lagi hamil Dan ini Pendaraan dari perut Diakibatkan itu Akhirnya polisi Bawa Jong Yujong Ke rumah sakit Diperiksa Tapi akhirnya ketahuan Kalau dia itu Nggak hamil Nggak memiliki Pendaraan Karena Kehamilan Atau apapun Baru dipindahkan Ke kantor polisi Nah Cerita kedua Setelah dia dipindahkan Ke kantor Polisi ini Dia ini kan Diinvestigasi Selama investigasi Dia itu juga Mengarang Satu cerita Jong Yujong bilang Baik gini Sebenarnya Saya itu Nggak membunuh Pada hari itu Saya pergi ke rumah Guru Les itu Dan waktu saya Buka pintunya Gurunya itu Udah Meninggal Ada pembunuh lain Dan pembunuhnya ini Bilang ke saya Kalau kamu Bantu aku Membuang mayat ini Kamu Tak bebaskan Kamu nggak Tak bunuh Dan kamu Bisa hidup Dengan identitas Guru ini Nah Akhirnya saya Mengiakan Dan saya Membuang mayat itu Dia bilang kayak gini Tapi tentu Polisi Korea Profiler Korea Sekarang udah Nggak kayak 10 20 tahun yang lalu Ditanya-tanya Lebih detail Akhirnya ketahuan Kalau Jung-Jung itu Mengarang Dan Akhirnya dia ngaku Kalau dia Membunuh Dan satu cerita tambahan Tapi ini nggak terlalu Penting sih sebenarnya Waktu Jung-Jung ini Udah tertangkap Udah dibilang Dia ini Sikopat Dan dia ini Udah membunuh Dia ini kan sempat Berdiri di depan reporter Habis itu reporter Tanya Tanya ini Tanya ini Tanya itu Dan satu pertanyaan Yang cukup mengesankan Dan yang disampaikan oleh Profiler adalah Ada reporter yang Tanya kayak gini Sekarang Identitas Anda itu Sudah dibuka Kepada publik Bagaimana pendapat Anda Jung-Jung bilang Kayak gini Saya akan taat Dalam mengikuti Proses investigasi Yang dilakukan Oleh Jaksa Memang Mungkin dalam pandangan Kita orang biasa Ini terkesan Merupakan sebuah jawaban Yang cuma bilang kayak Oh iya Nanti semuanya Bakal terbuka Waktu diperiksa oleh Jaksa Ataupun Semuanya akan Saya sampaikan Kepada Jaksa Mungkin terkesan kayak gitu Tapi profiler itu Bilang kayak gini Jung-Jung Bilang seperti ini Bukan karena Dia itu Pengen Jujur kepada Jaksa Melainkan Ini mengartikan Eh Kamu semua yang disini Termasuk reporter Kalian itu loh Gak ada wawanan Apa-apa Yang penting tuh Jaksa Bata apa sih Aku beritahu ke kamu Nanti aku bilangnya Ke Jaksa aja Sebenarnya Cara ngomongnya itu Menunjukkan Bahwa dia itu Merendahkan Publik Dan juga Para reporter Dan dia itu tahu Yang penting Bagaimana Jaksa Melihari dirinya Sehingga Dia melontarkan Jawaban seperti itu Di saat Dia ini Diwawancari oleh reporter Bukan diwawancari Ditanyai Dan satu info tambahan Setelah foto Jung-Jung ini dibuka Lumayan banyak Teman-teman Seangkatannya pun Yang gak bisa Mengenali Jung-Jung Menggunakan foto ini Sehingga Warga Itu sekarang Minta Eh Kalau sekarang Ada pembunuh Yang identitasnya dibuka Please pakai foto Mark shot Yaitu foto yang Bener-bener Diambil Pada saat ini Bukan foto yang ada Di KTP Yang mungkin pernah Diedit Oke Polo-kolo video kali ini Sampai disini Terima kasih sudah nonton Dan sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih sudah nonton